Jemaah, bagaimanakah apabila langit berangsur gelap di siang hari? Itulah yang terjadi di beberapa kota di Indonesia ketika terjadi gerhana matahari total. Tak ayal masyarakat yang menantikan peristiwa ini pun mengungkapkan dengan beragam reaksi. Mulai dari yang melihat dengan rasa penasaran, bersorak gembira, sampai berdecak kagum. Namun tidak sedikit pula yang pada saat gerhana matahari berlangsung melaksanakan anjuran agama untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Seperti yang dilaksanakan oleh para jemaah Islam itu indah di kawasan transmedia. Dengan dipimpin imam sholat Ustadz Syamsuddin Nur, pelaksanaan sholat berlangsung khidmat. Tak ketinggalan, Ustadz Maulana memberikan khutbah gerhana untuk para jemaah. Mau tahu isi khutbahnya? Kita simak bersama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, gerhana matahari total yang jatuh pada tanggal 9 Maret ini 2016. Luar biasa kita mendapatkan nikmat yang tak terhingga. Karena fenomena ini hanya datang 350 tahun untuk kedatangannya. Dan kita bersyukur mendapatkan kemuliaan untuk bisa merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Fenomena alam ini adalah fenomena kekuasaan, kebesaran Allah. Subhanahu wa ta'ala sejalan dengan hadis Nabi yang diripatkan oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya. Aka tetapi Allah endak membuat gentar para hambanya. Dari mengutis hadis ini, kita melihat dan menyimak hadis riwayat Bukhari Muslim ini jelaskan. Kaum muslim pada masa itu kemudian berkata bahwa terjadinya gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim atau putra Nabi besar Muhammad SAW. Dan anggapan tersebut langsung disanggau oleh Rasulullah lewat sabdanya tersebut tadi. Ada tujuh rintangan menuju ke akhirat. Ada rintangan mati, kemudian alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian sirotel muskaqin. Tujuh rintangan itu semoga kita dimudahkan perjalanan-perjalanan kita. Sehingga mengantarkan diri kita untuk introveksi diri, renungan diri, bahwa kita tidak boleh tersenyum, tertawa lebar, terpahak-pahak Sebelum kita melewati tujuh rintangan itu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Melikinlah kami. Mulihakanlah kami. Ya Allah, di dunia-anah di akhirat. Tambahkan ilmu kami, tambahkan ketahkuan kami, dan berikanlah kami. Allahumma'ahu ya lalaih nabi zakretil maut Allahumma'ahu ya lalaih nabi zakretil maut Allahumma'ahu ya Allah Matikanlah kami dalam ustul khatima Mati yang termaik Mati dalam keadaan beriman Ya Allah Bunilah segala dosa-dosa kami Ya Allah Terimalah amal ibadah kami Ya Allah Nah tuh barusan kita lihat luar biasa ya Sekali lagi terjadi 350 tahun sekali itu di titik yang sama Iya dan akhirnya saya bisa merasakan yang namanya sholat gerhana Betul sekali luar biasa Ibu udah pernah sholat gerhana sebelumnya? Ya emang sama juga belum ya Tapi itu pengalaman yang luar biasa Pengalaman yang sangat luar biasa Sekali lagi pengalaman yang sangat langka Jarang-jarang terjadi mungkin di kehidupan kita seumur hidup cuma sekali Ustaziam bacainya juga enak Betul sekali Ada wakia sama almul panjangnya bener semua enak Khusuk Bahkan waktu itu ada yang sampai nangis Betul Alangkah beruntungnya kita yang waktu itu bisa merasakan langsung sholat bersama di daerah atau kawasan transmedia Sholat gerhana matahari Dan alangkah beruntungnya bangsa Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa merasakan atau melihat gerhana matahari total langsung dari daratan Boleh tepuk tangan dong buat Indonesia Dan yang paling penting lagi selain kita bersyukur tentang hal itu Kita juga harus bersyukur tentang ilmu yang diberikan pada hari itu Betul Karena hari itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi Kalau misalnya kemarin-kemarin kita tahu gerhana yaudahlah secara kronologisnya Ternyata kita harus menyikapi dengan cara Islam itu seperti apa sih Yaudah jangan ngomong lama-lama kayaknya panas banget Eh gak boleh ngeluh Kita harus bersyukur Ustazah gak boleh ngeluh ya Kita harus bersyukur ya Bersyukur dong bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah disini panas ya Bang Ali ya Alhamdulillah Hostnya, hostnya disitu kita hostnya disini Iya terimakasih Bener banget kita harus bersyukur dalam keadaan apapun Alhamdulillah beralamin banyak yang lebih susah daripada kita disini Bahkan kalau dapat musibah juga harus bersyukur Iya Ternyata Seperti itu Baru tahu saya Iya karena sesungguhnya nanti kita juga akan membahas tentang susahnya bersyukur Penasaran gak ini jamaah ibu-ibu yang ada disini? Ini cuma 10 orang yang jawab penasaran gak? Sekali lagi penasaran gak? Nah makanya nanti kita akan cari tahu Tausnya-tausnya dari Ustaz dan juga Ustazah Iya Jadi jangan kemauan-mauan tetap bersama kami di Islam Itu Indah Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Ketika diberikan kekayaan lupa pada Allah Dan mengatakan ini semua hasil kerja keras Tuhan diri seburuk-buruknya orang Kemudian ketika ditimpa kesemsaraan Ia marah pada Allah Ketika diberikan kekayaan Ketika diberikan kekayaan